Intro Pada malam hari ini kita akan membuat video mengenai pencarian makanan yang ada di Batak Kendari Nah karena pemerintah melarang kita agar kita tidak keluar rumah Maka dari itu kita akan memesan makanan lewat via online Disini kita akan memesan jajanan yang menjual berbagai macam makanan Korea Tapi saya kurang tahu makanan Korea itu seperti apa Karena memang saya tidak pernah nonton drakor-drakor Mungkin cewek-cewek pada tahu Nah rumah makannya itu adalah Yong Chicken Kendari Kalau kalian search di Instagram klik ketik aja Yong Chicken.kendari Disini ada berbagai macam menu Salah satunya yang akan kita pesan adalah Chicken Pop dengan harga Rp. 25.000 Dan juga Chicken Skin seharga Rp. 15.000 Intro Oke jadi pesanan kita sudah datang semua Seperti yang saya bilang tadi ada dua menu yang kita pesan Yang pertama adalah Chicken Pop Dan yang satunya adalah Chicken Skin Oh ini cake-nya yang Chicken Popnya dan ini Chicken Skin Dari packagingnya Disini untuk Chicken Popnya agak lebih besar ya dibanding Chicken Skin Karena memang harganya berbeda ini Rp. 25.000 Dan ini yang Rp. 15.000 Dan satu lagi kalau kalian mau mesan itu kan ada dua varian Yang Chicken Popnya itu ada yang pakai nasi dengan harga Rp. 25.000 Yang seperti ini saya pakai yang pakai nasi yang harga Rp. 25.000 Dan ada juga yang tidak pakai nasi tetapi harganya tetap sama Tapi apakah yang bikin berbeda ketika kalian mesan yang Chicken Pop tidak pakai nasi Jadi ayamnya atau lauknya itu lebih banyak dibanding yang pakai nasi Oke kita langsung saja mencobanya sebelum dingin Jadi pertama-tama yang kita buka adalah Karena disini yang paling kecil mungkin kita buka yang ini ya Alasannya mungkin kurang logis Tapi ya Nah jadi ini adalah pesananku yang Chicken Skin Yang harga Rp. 15.000 Ini bisa kalian lihat kalau kelihatan Ini isinya Ya untuk seukuran kulit ayam ya cukup banyak sih Terus disini kita dikasih pilihan ada Dua bumbu Sebenarnya ada tiga Kalau tidak salah bumbunya ada yang spicy Ada yang Nah jadi ini bisa kita pilih Nah selanjutnya kita langsung tuangkan aja bumbunya Kaitnya lebih menarik yang ini sih Tadi kita sudah campurin bumbunya Sekarang kita langsung coba aja Chicken Skinnya Kalau kalian lihat ini disini Ya biasalah Namanya apa Namanya kulit ya tipis terus penyes Nah coba ya Nah jadi disini kulitnya dilapisi dengan bumbu dan tepung Untuk rasanya sendiri terasa sekali juga kulitnya Biasa kalau kita makan sesuatu yang diolah dengan tepung Biasa itu rasanya lebih dominan ke tepung Ketepung ataupun ke bumbu dari tepungnya itu Tapi disini untuk rasa ayamnya ya Rasa ayam itu kayak istilahnya rasa khas Kas dari kulit ayamnya itu masih ada Terus tepungnya disini tipis sekali juga Jadi tidak terlalu mengganggu Tidak terlalu ketutup oleh rasa tepungnya Tapi untuk rasa bumbunya cukup terasa juga Walaupun tidak terlalu kuat Apalagi tadi kita campur dengan apa Bumbu yang ini Nah ini bukan bumbu sih Apa yang ngomong ini Kayak semacam saus Nah untuk rasa sausnya sendiri Ketika kita campur Disini ada rasa pedisnya Tapi pedisnya itu sangat sedikit Lebih dominan ke manis mungkin Tapi enak Jujur ya enak Rekomendasi sih Buat kalian Jadi ini jatuhnya pengemil ya Kalau kalian tambahin nasi juga Enak sebenarnya Seperti kenyang kan Orang Indonesia kan Kalau tidak ada nasi Kayak seperti Belum makan Oke Pokoknya Overall Ini enak Oke Kita rasa dulu Bumbu yang satunya Apa perbedaannya Sangat menonjol Antara bumbu yang warna hitam ini Atau bumbu yang Warna merah ini Disini kita tidak mencampurnya Kita hanya buka aja segini Kita cocol disini Jadi kita aja Kalau ini sih Lebih mengarah ke kecap Coba kita tes sekali lagi Supaya enggak salah juga sih Yang banyak sausnya Ini lebih jatuh ke kecap Tapi sebenarnya Kecapnya apa ya Kayak Suatu kecap yang Bukan seperti yang kita rasa Apa yang umumnya Kayak kecap bangun Kecap abis ini Enggak tahu Entah apa Kecap apa Pokoknya ini Lebih mengarah ke kecap sih Tapi beda dari kecap yang lain Oke Kita sudah selesaikan yang ini Kita singkirin dulu Nah jadi yang sekarang adalah Yang chicken pop Bisa dilihat disini Semoga kelihatan di kamera Chicken pop Chicken pop Kalau dimasakan padang itu Ayam pop itu Warnanya putih Tapi disini versi yang berbeda Langsung aja Nyicipin Disini ada nasi dan ayamnya Bagusnya kita Campurin aja Supaya Bumbunya dari ayamnya itu Meresap ke nasinya Enak aja Buat yang enggak terlalu doyan Oh iya disini potongan ayamnya cukup besar Oh iya disini potongan ayamnya cukup besar ya Dari tadi kita lupa bilang makan Ini masih sisa sedikit Masih bisa pake Ini sih bumbunya enak Buat yang enggak terlalu doyan Pedis Ini cocok Tadi kan kita sudah Makan ayamnya dulu Sekarang nasinya dulu Kita rasa Karena itu Dalam sebuah makanan Kalau ada komponen nasi di dalamnya Itu sangat Berpengaruh juga sih Apalagi orang kan Berbeda-beda Ada yang suka Nasi yang pulen Ada yang suka Nasi yang terpisah Kalau saya sih Ini yang suka yang pulen Kita coba aja Nasi yang Nasinya Cukup pulen Oke Sekarang kita campurin Ayamnya dengan nasinya Makan Ki Jadi rasanya disini ada Pedisnya Pedisnya sih Tidak terlalu keluar Terus ada asamnya Ada manisnya juga Dan Ayamnya tuh Tidak berserat Kan biasa juga orang Orang tidak terlalu suka Bagian dada Karena Dia berserat-berserat Orang kan lebih suka Yang paha ya Karena Dia lebih banyak Apanya Lemaknya Kalau dada kan Dia Susah ngomongnya Pokoknya kalian Tau lah Struktur Daging Yang ada di Dada ayam Oke Selanjutnya Kita coba Masih campur Masih campur kulitnya Kayaknya enak juga Sih Makan Jadi ini makanan berat Ini sekedar snack Oke Jadi Kita akhiri dulu video ini Kan Kalian gak mungkin Lihat Saya makan mulu Takutnya Enggak bos ini Oke Jadi Sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Stay safe Oke guys Kita akan mencoba Skin chicken Masuk di youtube Sebetulan Sangat nikmat bukan Ini Rasanya Kulit ayam Bukan orang tahu Kulit ayam Kulit ayam Kulit ayam Beda-belang Aldi Aldi Cepat Aldi Sini Pako Bisa Admin Ketariin Kulit ayam Kulit ayam